Your evil will not triumph here! Animasi skillnya mantep. Oke bisa dilihat sendiri dari segi apa namanya dia art stylenya aja dia niat banget game itu niat banget dibg nya pokoknya. Gila itu adalah pasif skill dari si raja itu ya. Mantap coy. Dari segi grafis aja kita disugui sama grafis yang mantep. Kalau kita ngeluarin ultimate nya dari karakter kita itu kita ada kayak gini apa namanya itu ya video apalah ya video animasi skillnya lah ya. Animasi ngeluarin skill. Jadi keren banget ini game. Worth it banget yakin. Ya worth it untuk dicoba lah ya. Kalau misalnya kalian kurang suka dengan trend based kalian bisa coba game ini karena kalian disugui dengan animasi dan grafis yang oke banget. Tentunya gamenya ya berat ya. Nggak, nggak ringan gitu. Kita lawan si abaddon. Semua yang akan diperlukan. Semua yang akan diperlukan. Semua yang akan diperlukan. Semua ini adalah niat. Sangat. Semua yang akan diperlukan. Semua yang akan diperlukan. Semua yang akan diperlukan. Semua yang akan diperlukan. Mereka pilih, semuanya yakin. Mereka bisa langsung menilai, ikut diperlukan. Kalau gameplay bagus atau jeleknya itu Tiap orang beda-beda sih Tapi kalau grafis kan mutrak Bagus gitu ya Mungkin ada yang so elite Grafis kayak gitu 8 bit gitu Ya gitu-gitulah Tapi kalau ini mantep sih Dari kacamata saya mantep Um Ini sudah tersedia di playstore ya Jadi kalian tuh bisa download di playstore Dan gamenya tentu saja online Jadi jangan nanya-nanya lagi Offline atau online gitu Oke Ini baru kita pake karakter yang kita punya Beneran ini ya Yang tadi tuh kayak kita cuman Disuruh tes pake karakter si raja gitu Kalau dapetin karakter itu ya Susah banget pastinya gitu Dan disini saya pake emulator LD player ya Dan ini work sih Perfect lah malu gue Karena lancar banget sih mulut saya Segini mah udah lancar lah ya Untuk apa namanya Kelas emulator Soalnya kan emulator itu kan Apa ya Kerjanya kan lebih berat ya Daripada game yang aslinya gitu Ini keren sih mulut saya Detail juga dari segi grafisnya Lumayan detail lah ya Apalagi sekelas HP Mantep lah Misalnya game Nintendo Switch aja Kayaknya grafisnya lebih Lebih tinggi ini sih Jadi kalo misalnya Dibanding sama apa ya Battle Chaser gitu Di Nintendo Switch Ada tuh Battle Chaser di Nintendo Cuman Itu kan Game nya offline Dan berbayar Android aja ada Ada Battle Chaser juga ada Android ada Ada Battle Chaser Kalian bisa download Battle Chaser di Play Store Berbayar tapi Itu kayak Di Nintendo Switch lah Bagus ini Kalo grafisnya Cuman Ini kan online Gacal lah Paling Kali Battle Chaser kan offline Game offline Mantep lah Animasinya Joss Mungkin ini Baru kita Bikin videonya Maksudnya Ini ya Kayak cuman Battle Battle aja Atau Buka-buka Chaser Seperti ini ya Soalnya kan Biasanya Kalo game-game Seperti ini Kita disuruh Tutorial banget Gitu loh Kita dapetin Si Zachary Ya bener sekali ya Kita disuruh Tutorial banget Kita mejet Yang lainnya Tuh gak bisa Jadi kita Bener-bener harus Seperti itu Nah disini Kita ditemenin Sama Natalia Sekarang Magician dia Oke Keren lah Sama-sama 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 Mirip sama Battle Chaser Sih Cuman Beda grafis Sama-sama Beda Apa ya Beda game Overall gameplay Karena Overall gameplaynya Dia tuh Kayak Bukan Petualangan Gitu Kalo Battle Chaser Petualangannya RPG Yang Ada Story-nya Gimana Gitu Ya sebenernya Ini ada Story-nya Cuman Saya yakin Jarang banget Yang Bacain story Dari game Online Itu jarang Banget Kecuali Iruna Dulu Saya bacain Banget Anjir Keren itu Iruna Terima Cuman Disini Mulai Lebih kuat Musuhnya Kena Semua Ternyata Bro Tak Kirain Dia tuh Kayak Cuman Target Satu Orang Ternyata Semua Target Coba Saya Pakai Ultimate Apakah anda mempercayai magicnya? Apakah anda mempercayai magicnya? Apakah anda mempercayai magicnya? Kuat Belum mati Nah kalau ini mati sudah Boom Nice Tapi asli sih Enjoy lah mainnya Ini Biasanya game kayak gini tuh Awal-awal enjoynya Nanti kalau udah Level-level Pertengahan Atau Seper 4 gitu Ya kalau Pertengahan Mungkin Lebih enak Tapi kalau Seper 4 gitu Seper 4 gameplay Bakalan susah banget Nanti bakalan Kayak disusahin gitu Aduh Saya pernah main game Apa ya? Eee Ini Apa namanya ya? Aduh Lupa loh Yang Ini Trend base juga Trend base Dia tuh Rambutnya merah Laki-laki Rambutnya merah Gitu Pakai pedang Apa ya namanya ya? Pakai Unreal Engine 4 Juga grafisnya bagus Aduh Saya Kalau Lagi review game lainnya Terus Lupa Over Over Apa ya? Overdox Bukan Overdox lagi Anjir Apa ya? Lupa Anjir Coba komen di deskripsi Eh komen di deskripsi Komen di kolom komentar Anjir Apa ya? Apa ya? Yang bikin Game ini tuh Kayak betah main Apa ya? Warnanya sih Warnanya Bener Warna Sama cahaya Cahayanya sih Seriusan ini Seriusan ini Warna sama cahayanya Kayak kita itu Liat grafisnya tuh Ini apa namanya Betah gitu loh Sama tempat background-background battle-nya itu loh Yang bikin betah ya kan Kayak gini gitu Sana Sana Laut Terus Apa ya Itu bangunan-bangunan gitu Kayak Betah aja gitu loh Karena kita lagi review Dari segi grafis Dan gameplay ya Sekarang ya Menu-menunya Fitur-fiturnya Kemungkinan di video kali ini Kita belum bisa review Karena Ya Terbatas waktu juga Kan Paling gak lah Cuman 10 menit lah First impression Terlalu lama nanti Video next Pasti bakalan saya Lanjutin lagi kok Sebenernya banyak sih Game-game turn-based Yang keren-keren gitu Di Android Ya dulu Tapi ya Kalau sekarang Kayak Udah Fokus ke game online sih Soalnya kan Developer tuh Kayak Apa ya Kayak males Kalau misalnya Bikin game offline Soalnya banyak dibajak Jadi Yang beli tuh Sedikit Tapi yang main Banyak Kenapa Karena yang main Itu pada download Via google Gitu Jadi Developer pada males Gitu aja sih Intinya game-nya keren Thanks for watching guys Bikin game-nya keren Terima kasih.